Tentara Israel telah menangkap Direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Kompleks Medisur Besar di Jawa Urgasa pada Rabu kemarin. Seorang dokter setempat mengatakan bahwa Muhammad Abu Salmiya ditangkap bersama dengan beberapa dokter senior lainnya. Khalid Abu Samra, Kepala Departemen di Rumah Sakit tersebut juga ikut ditangkap. Penangkapan ini juga dilaporkan oleh otoritas penyiaran Israel dan dikonfirmasi dalam sebuah unggahan di platform media sosial Twitter oleh sepupu Salmiya, yaitu Adam Abu Salmiya. Tentara Israel yang menggerapuk Rumah Sakit tersebut sejak pekan lalu. Mereka menuding bahwa pejuang Hamas menggunakan kompleks terawangan di bawah fasilitas di kota Gaza untuk melancarkan serangan. Hamas dan pejabat Rumah Sakit telah berulang kali membantah klaim tersebut. Namun sebuah laporan di Lembaga Penyiaran Publik, Khan, mengatakan bahwa Abu Salmiya sedang diinterogasi oleh intelijen Sinbad dan IDF. Sementara Radio Angkatan Darat melaporkan bahwa dia ditahan ketika bergerak untuk mengungsi ke selatan Jalur Gaza. IDF mengatakan bahwa pihaknya sedang menyelidiki laporan tersebut dan belum bisa untuk memberikan keterangan secara resmi. Sejak tahun 2014, para pejabat tinggi pertahanan Israel telah berulang kali menyatakan bahwa para pejabat tinggi Hamas menghabiskan konflik Gaza tahun 2014 dengan mersembunyi di terowongan di bawah Rumah Sakit Syifa dan kompleks tersebut telah diubah menjadi instalasi militer bawah tanah besar-besaran. Dalam beberapa hari terakhir, IDF telah menerbitkan rekaman yang menunjukkan ruangan dan terowongan yang ditemukan di bawah Rumah Sakit serta senjata yang ditemukan di fasilitas tersebut. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!